Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo salam sehat ya teman-teman kali ini saya mau ngetes si Hino merah nih biasa nih tempatnya di Kemayoran yang biasa bulan kemarin saya tes Hino yang hijau itu ini saya juga bawa pasir nih kita kali ini tes pakai pasir aja ya ini bak juga udah saya lapisi nih biar enggak lecet jadi biar aman nah ini mau saya timbang dulu nih bobot versinya kira-kira berapa ya itu box udah saya netralin di nol nih jadi ini bobot bener-bener fix bobot si Hino ini 13 kilo ya ini lebih beratnya dari si Hino yang kemarin yang hijau itu kalau yang hijau itu cuma 12 kilo deh kalau nggak salah kemarin itu mungkin karena baknya ini lebih besar sama banyak strip stripnya jadi lebih berat 1 kilo ini 13 kilo Hai nih saya udah muatin pasir nih sekarung kecil ya kita timbang tadi kan 13 kilo unitnya nih Wah coba coba kita lihat Hai total jadi 36 kilo berarti si pasirnya itu 23 kilo ya plus 13 kilo jadinya 36 kilo Hai Nah kita coba nih soalnya kan kemarin penasaran yang Hino itu yang Hino kemarin enggak saya kilo tuh ini spesial nih saya bawa timbangan sendiri dari rumah bawa pasir juga jauh-jauh dari tanah abang nih ke Kemayoran nih mau ngetes karena di Jakarta itu susah buat lahan-lahannya tanah gini nih buat main ini yuk mencoba kita uji tes jalan ini sudah izin saya sama beliau yang punya di medan sana untuk di tes dulu disiksa dulu nih ininya unitnya jadi nggak papa kata beliau banyak kotor juga nggak apa-apa yang penting saya udah izin ya mudah-mudahan sih Oh Hino ini enggak ada kendala kali ini saya ngetesnya di sebelah barat Taman ini karena yang di tempat kemarin itu yang di tengah sana tuh jauh bener yang biasanya motor bisa masuk sekarang ditutup itunya dipager jadi susah nih nggak tahu nih untuk kedepannya masih boleh nggak untuk umumnya maklumlah di Jakarta susah buat mencari taman aja susah bener nih makanya saya tes di sebelah sini terus ada tanjakan begitu di depan tadi di situ doang maju-mundur maju-mundur ya biar tahu kekuatan gardannya jadi bukan di tempat kemarin di tempat kemarin sehingga kemarin 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 mau naik ke jalan Batako situ mentok bos jadi kita ambil channel aja ya lewat tanah aja nih enggak papa ban kotor juga nanti kita bersihin lagi nih saya masih menggunakan gigi satu jadi masih merayap nanti kita lihat untuk perpindahan gigi-gigi dua seperti apa dia larinya ya selamat menikmati nah ini nih udah kita masukin ke gigi dua ya untuk setar sih di jalan batar dia masih ringan walaupun bawa pobot 36 kg ini hanya menggunakan baterai 2s ya 7,4 pol 35 C mungkin kalau pakai 3s ini lebih ini lagi lebih garang lagi cuman kalau trekkan indentiknya kalau berat itu kan merayap ya bukan buat lari ini muatan real ya bukan settingan jadi bener-bener padat full tadi udah tidak ditimbang juga jadi bukan permainan kamera ya bukan permainan acting kadang ada yang muatan penuh atasnya doang dalamnya kosong kalau ini bener-bener penuh tapi untuk lari segini juga sudah cukup jadi gigi 1 buat nanjak-nanjak kalau untuk track datar biar nggak bosen biar nggak gerung terus kayak gigi 1 kita pakai gigi 2 jadi cukuplah buat lari mah waduh bos untung saya lihat deh ada batu coba kalau kena itu aduh lecet gitu pember ini buat si Om yang kemarin komen katanya pingin tes larinya ini dia nih top speednya untuk muatan berat ya ini segitu doang tadi larinya mungkin kalau kosongnya lebih lebih gesit lagi tapi cukup lah untuk sekalat Là Tregman Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bikin video-videonya ya Terima kasih banyak Bagi yang sudah menonton Semoga kalian sehat semua Dan dipanyakan umur Banyak rezekinya Amin Amin Terima kasih telah menonton